Nabi Agung yang besar dari bumi Membang wadamai dunia bagi insani Wariskan kebajikan membangun dunia ini Membangkan cinta kasih dan laku bakti Selamat sore para pemirsa setia TVRI Sumut TVRI Pemersatu Bangsa Salam sejahtera bagi kita semua dan juga umat Konghucu Yang kami banggakan dimanapun Anda berada Terimalah salam dari kami Wei Tetongkian Hanya kebajikan Tuhan berkenan Kita berjumpa lagi pada hari ini Selasa tanggal 10 Oktober tahun 2023 Nongli atau Kongli 2574 Yang jatuh pada bulan 8 tanggal 26 Mimber agama Konghucu kerjasama dengan TVRI TVRI Pemersatu Bangsa Dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin Sumata Utara dan Medan Dengan topik memperingati hari lahir Nabi Konghucu Oke marilah kita tanjatkan doa Kehadirat Wang Tian Sangti Yang Maha Mulia Dalam bimbingan rohani Ziseng Kongzi Teladan dan penyertaan pada senming Serta restu segenap leluhur Serta restu segenap leluhur Serta restu segenap leluhur Serta restu segenap leluhur Batas-batas negara Bangsa dan waktu Terdengarlah ajaran suci Nabi yang menyatakan Bahwa di empat penjuru lautan semuanya adalah bersaudara Bahwa apa yang diri sendiri tiada inginkan Janganlah diberikan kepada orang lain Bahwa kami wajib membantu orang lain untuk tegak dan maju Seperti halnya kami juga menghendaki ingin tegak dan maju di dalam penghidupan Bahwa setiap hari hendaklah kami melurus hati Membina diri Mengendalikan nafsu-nafsu Dan mengarahkan kepada hidup susila Bahwa kami wajib memupuk sifat-sifat cinta kasih Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban Berlaku susila, bijaksana dan dapat dipercaya Dengan demikian satya kepada Tien Tenggang rasa kepada sesama Menempuh jalan suci Jalan hidup yang Tien firmankan bagi hidup insani Dengan peringatan dan perayaan ini Dapatlah ajaran suci Nabi Lebih meresap di dalam penghayatan kami Menjadi sumber berkah kehidupan Sebagai suar dan pembimbing hidup kami Sehingga umat manusia mampu untuk memperbaharui tekad Dalam mengamalkan ajaran suci Nabi Bersama membangun hubungan kemanusiaan Yang dipenuhi nilai-nilai kebajikan Sebagai perwujudan dari kesadaran akan hikmat hidup Yang Tien firmankan Pada saat yang suci ini Kami pun memohon agar seluruh bangsa Indonesia Terhindar dari berbagai bentuk ancaman Sikap intoleran, kesulitan ekonomi Serta dijauhi dari berbagai macam bencana Berolehlah kami kekuatan iman, kesabaran, keteguhan Dan rasa optimis dalam menjalani kehidupan ini Dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam peristiwa Suci kelahiran Sang Nabi Agung Dengan semangat itu kami yakin Dan percaya bahwa ujian hidup ini bisa terlewati Sembah sujud kehadiran Wang Tien Sang Ti Semoga jauhlah hati dari segala kelemahan Dari sifat keluh gerutu kepada Wang Tien Sang Ti Dan sesal penyalahan terhadap sesama Melainkan kami mampu untuk tekun belajar hidup benar Dari tempat yang rendah ini menuju tinggi Menempuh jalan suci Teguhlah iman Yakin Tien senantiasa menilik, membimbing, menyertai Dan melindungi dalam kehidupan ini Maha besar Tien Kaliksemesta Alam Tien senantiasa melindungi kebajikan Wang Yi Sang Ti Wei Tien Yute San Cai Yang jatuh pada Kohli 2574 Pak Ye Oseliukze Medan 10 Oktober tahun 2023 Yang dinaikkan oleh Tau Chin Laksmi Soekarto Pemirsa yang saya muliakan Saya Tau Chin Laksmi Soekarto Sebagai MC sore ini bersama narasumber tokoh agama Konghucu Yang sudah hadir di tengah-tengah kita itu Yaitu Bapak Canglao Muslim Linggo Akan bersama kita selama satu jam ke depan Membahas tentang hikayat kelahiran Nabi Agung Kongzi Baiklah mari kita sapa narasumber kita Bapak Canglao Muslim Linggo Selamat sore, salam kebajikan Wei Tetong Tiya, apa kabar Pak Canglao? Selamat sore para pemirsa TVRI Dimana pun ada berapa Yang kita muliakan yaitu Tau Chin agama umat Konghucu Pemirsa untuk kita mempersingkat Waktu kita Marilah kita mulai topik ini Kepada Pak Canglao Muslim Mungkin bisa dapatkah menjelaskan Apa itu ya Silas singkat tentang Nabi Kongzi Baik terima kasih Witte Tong Tien Hanya kebajikan Tuhan Tien berkenan Yang mana hari ini kita memperingati Hari kelahiran atau Harla Yaitu Nabi Agung Kongzi Tepatnya besok Besok dia harinya Tanggal 8, 27 Ini hari 26 Berarti besok ya Hari Hanya Jadi untuk kita mengetahui Kenapa ada disebut Nama Agama Konghucu Nanti akan kita bedahal sedikit Dan banyak orang mengatakan Ini Agama Konghucu adalah filsafat Dan setelah itu Untuk mengetahui Alkisahnya atau hikayat Nabi Konghucu Kita mulai dari orang tuanya dulu Dan zamannya Pada zaman waktu Nabi Konghucu sebelum lahir Itu di zaman Chun Tiu namanya Nah bapaknya Seorang general Atau seorang Panglima perkasa Namanya Su Liang He Terakhir diberi gelar Kong Nah pada saat itu Rajanya yaitu Raja Chou Ling Wang Nah Jadi sehingga Mereka waktu adakan peperangan Pada saat itu Mereka adakan penyerangan Dia luar biasa perkasa Dan berani Nah pada saat itu Pasukan sempat masuk ke Gapura gerbang orang musuh Namun setelah dia melihat Wah ini berbahaya Kita terjebak Dia perintahkan suruh keluar Dia tahan pintu Begitu kekarnya Dia tahan pintu Gapura itu Akhirnya keluar Semua selamat Wah luar biasa Membuat Raja Chou Ling Wang itu Mengacung jempol sama dia Dan memberi penghargaan Di samping itu Hidupnya sederhana Sudah itu jujur Setia kepada Tien Satia dan setria Kepada firman Tuhan Dan kepada leluhurnya juga Dia sangat hormat Tanggung jawab Kepada sesama Juga bagus sekali Nah Namun pada saat itu Beliau punya istri Mempunyai anak Perempuan Sembilan orang Dan punya laki-laki Satu Tapi pada saat itu Beliau melihatnya Ini kurang potensial Anaknya ini Dan tidak bisa Di Diandalkan Diandalkan Nah maka itu Sehingga dia berpikir Bagaimana Jadi akhirnya Tuhan Tien memberi Petunjuk sama dia Suruh Beristri satu lagi Nah namun beliau Sudah tua pada saat itu Nah Disini Akhirnya dia Bermohon kepada Tuhan Dia naik ke gunung Nisan itulah Namanya Gunung Nisan Berdoa Nah pada saat itu Kiranya Tuhan berkenan Memberi seorang istri Namanya Yen Chen Cai Nah itulah Ibunya Kong Hucu Jadi salah satunya Anak Tunggal yang istri Keduanya yaitu Yen Chen Cai Nah pada saat itu Samalah mereka Naik ke gunung Nisan tadi Berdoa Bersembahyang tadi Ya Atau Nisiu Atau Nisan namanya Nah Pada saat itu Beliau Tergetar hatinya Yen Chen Cai Ibunya Nabi Kong Hucu itu Mendapat gambaran Pandangan Wah Kok Ada Seekor Atau Semakhluk Ya Makhluk sakral ini Makhluk ini Sampai sekarang Tidak ada muncul Kalau ponik Burung masih ada Naga masih ada Di gambarnya Ini sangat jarang sekali Nah Nampak Keluar Nah Sejak itu Dia mulai mengandung Jadi dikeluarkan Disini Dimuntungkan Itulah sebuah Firman Firman Atau Petunjuk tadi Nah Dalam hal ini Sehingga Pulanglah Mereka setelah berdoa itu Mulailah mengandung Yen Chen Cai Istrinya Nabi Kong Hucu Nah disini Akhirnya Mereka juga Tekun Rajin Tak lama kemudian Maka itu Lahirlah Putranya Putranya tadi Nabi Yang terakhir Kita sebut Kong Hucu Namanya adalah Kong Ni Atau Kong Chiu tadi Nah Waktu Menjelang Mereka Apa itu tadi Berdoa di Gunung Kong Apa tadi Nisan Atau Ni Nijiu tadi Bukan hanya Sekedar yang kita Seperti kita lihat Biasa Sampai tumbuh-tumbuhan Daun-daunan Itu bisa merunduk Bisa merunduk Waktu mereka naik Tadi Memberi hormat Nah setelah mereka berdoa Mereka seperti kita Bersujud-bersujud Daun itu melambai-lambai Berapa kali Nah setelah mereka selesai Tadi merunduk Tadi mau Berdiri Daun itu Ikut berdiri gitu Jadi alam membayangkan Memberi tegak kembali Melambai itu Nah akhirnya memberi hormat Nah itulah Tanda kebesaran Tien Tuhan Dia Melalui Sebuah Inspirasi Sebuah kondisi Kode alam Menunjukkan Bahasa ini Adalah Ciri-ciri Daripada nanti Akan lahir Orang suci Benerlah Akhirnya Lahirlah Dan pada Waktu lahirnya Muncullah Bintang utara Dan para malaikat Itu turun Menyambut beliau Nah Jadi dalam hal ini Bintang utara itu Juga Berkata Nah ini Adalah Jadi memberi Wahyunya ya Kalau kita sebut Berkata Bahasa ini Dia akan memberikan Sebuah Apa namanya Kurnia Atau Karunia Atau memberikan Seorang putra suci Nah putra suci ini Ya dia akan Untuk Memuliakan Dunia ini Nah betul-betul lah Setelah itu Dia seperti yang tadi Dia awal disebutkan Setelah dia pulang Betul-betul mengandung Nah Jadi disini Ibunya Yang Cencai Setelah melihat Dan memperhatikan Kondisi Ini Nah dia tadi Penglihatannya Di dalam apa tadi Bukan dalam mimpi loh Di dalam saat Berdoa tadi Nampak Cilin ini Namanya Cilin Cilin ini Kepalanya naga Makhluk ya dia ya Iya makhluk sakral Kepalanya naga Badannya seperti Rusa Seperti kilin ya Ekornya naga Nah bersisik emas Nah Cilin namanya Atau kilin Kepalanya naga ya Iya Jadi menyemburkan Tadi kitab suci Kumala Tadi bukan berbentuk kitab Berbentuk tulisan lah Halimun Atau istilahnya Berbentuk halimun tadi Nah dalam hal ini Nabi Kongucu Dan Istrinya Yen Chen Chai tadi Sudah betul-betul Sangat yakin Di sini Nah dalam hal ini Kitab suci nya disebut Kitab suci Batu Kumala Batu Kumala Nah dalam hal Ini Sehingga Tadi Dinasti Chow ini Dia bilang Akan melemah Dia akan digantikan Seorang Yaitu Raja Tanpa Makota Nah orang kan kebingungan Kok raja tanpa makota Nah inilah Kongucu ini tadi Nah jadi kira-kira Demikian Sehingga Di sini Di dalam kitab suci nya Tadi Nanti akan disebutkan Dan mendapat gelar Ce-cen-ce-sen Sien-se Wen Sien-wang Nah kira-kira demikian Gara selesannya Oke baiklah Sebelum kita Mungkin Pak Muslim Nanti ada penjelasannya Lebih detail lagi Nah sebelum itu Kita saksikan dulu yang Satu ini Mariskan Kebajikan Membangun Dunia Ini Oke Marapun Misah Kita kembali lagi Ke dalam topik Mengenai Kelahiran Nabi Kong Tzu ini Nah Kepada Pak Muslim Mungkin Ada lagi kan Tambahan untuk penjelasan Mengenai Cilin itu ya Tadi ya Oh iya Jadi melengkapin Itu tadi Bukan di samping Cilin Setelah genaplah Usia kandungannya Beliau waktu itu Mau melahirkan Sudah Nah di atap rumah itu Ada keliling Berputar dua ekor naga Nah disini Asal-usul Itu ada naga Bisa dinampakkan Dan sebelumnya Berbentuk gambaran Dari Huang Ti tadi Ya baju kuning Ada naga Nah disini betul-betul Naga itu menampakkan Berkeliling Menampakkan diri Nah namanya Elong Chuan Rau Chuan Tidak usah berkeliling Di atap rumahnya Itu dua ekor naga Tadi Nah disini Sehingga Malaikat pun Ada lima malaikat Tua datang juga Menghampirin Menjaga ini Tadi Nah dalam hal ini Setelah itu terdengar Juga di angkasa itu Ada nyanyian surgawi Nyanyian langit Nah nyanyian tersebut Nah itulah yang nanti Hilang buku ini Sekarang tidak ada Ye Ching itu Nah buku lagu surgawi itu Nah jadi dalam hal ini Itu Sangat merdu sekali lagunya Yang disebut Tiao Tianzi Yue Kalau bahasa Mandarinnya Jadi lagu Irama Han Irama Langit Atau lagu Irama Surgawin tadi Berarti adanya Malaikat-malaikat ini Setelah lahirnya Nabi Kung Su Orang ini muncul Berarti ya Malaikatnya muncul Menunjukkan diri dulu Nah maka itu Sebelum Nabi Kung Su Sebelum lahir tadi Jadi ada kenyanyian Disitulah Nah sekaligus lagu-lagu Rohani tadi Ini yang kita bilang Terdengar Sampai sekarang Buku itu hilang Mungkin dibakar oleh Raja Chin Tadi Chin Su Wang Tadi waktu pembakaran Kena lagu Nah itu mungkin Kehendak Tuhan Atau maksud daripada Tuhan Atau rencana Tuhan tadi Nah terdengar Sehingga Di langit Tuhan akan menurunkan Seorang suci Nah itu lagunya Kira-kira demikian Nah langit jernih Bumi damai Tentram Nah jadi Langit bersih Suci Bumi pun tentram Nah kalau bahasa Mereka Tian Qing Ti Jing Nah jadi Tenang Ramai semuanya Nah jadi Sehingga Angin-angin pun Bersepoi-sepoi Hembosnya nanti tadi, matahari bersinar hangat, fong el zil wan, jadi muncullah lagu, tidak lama kemudian lahirlah Nabi Kongcu di gua sebuah namanya Kongni. Pada saat itu memang kalau melahirkan itu umumnya di luar rumah karena masih kecil dan harus cari satu tempat. Nah disitu beliau dijaga oleh harimau, nah ada harimau, jadi mereka ketakutan pada lari, tinggal ibu, semangkun. Namun setelah berapa hari mereka lihat harimaunya nggak ada, kongucunya sudah dirawat, bagus malah harimaunya menjaga merawat itu tadi. Nah jadi baru dibawa pulang di kerajaan dibersihin semua dan diberi nama oleh raja tadi nama Chiu atau Congni atau Kong Chiu tadi. Nah kira-kira demikian sehingga pada saat itu di negeri Lu itu luar biasa sehingga kota-kota di sana merayakannya dan menyambut kedatangan raja tanpa makota tadi seperti yang disebutkan. Nah tempat dia lahir itu namanya Chiu, di kota Chiu, namanya Changping atau biasa sekarang kita bilang tadi Cifu sekarang terkenalan Cifu di Provinsi Santung. Pada saat itu namanya Changping atau Chiu, nah demikian sehingga tepat pada keesokannya kalau hari menurut penanggalnya Imlek, bulan 8 tanggal 27 ini hari 26, jadi tepatnya besok. Nah disinilah al kisahnya, nah jadi dalam hal ini panggilannya itu pada saat itu disebut Inli. Nah jadi pada saat itu Chou Ling Wang sudah berkuasa 21 tahun disitu. Nah setelah itu ada lagi yang melanjutkannya namanya Lu Kong Chu, nah itu ada raja mudanya. Lu Kong Chu atau Lu Xiang Kong, nah dia berkuasa 22 tahun jadi ada 40 sekian tahun disitu. Nah disinilah Maha Besar Tuhan Tien Kali Ksemestalan puji syukur kepada al kisah mengenai kelahiran Nabi Kong Chu garis besarnya. Dan selanjutnya kita akan lihat hasil-hasil daripada firman Tuhan dan karya-karyanya itu namanya. Nah disini sekaligus saya menjelaskan, jadi pada saat dia berusia 14 tahun tadi, eh berusia 7 tahun, Lao Tzu atau Thaisang Lao Tzu berusia 7 tahun. Nah disini selisih 13 tahun. Nah setelah lebih kurang 7 tahun kemudian, 14 sekian, dia mulai menekuni belajar dari pada filsafat agama Kong Chu tadi. Nah jadi setelah itu dia mulai mengetahui, oh kiranya pengetahuan daripada agama Kong Chu ini luar biasa. Nah disini dia mempunyai sebuah ikrar atau niat atau sebuah apa namanya, pandangan. Pada usia waktu 15 tahun dia berkata, yu tzu yi tzu, jadi punya cita-cita umur 15 tahun. Kita harus belajar. Nah jadi kita SD sampai 15 betul-betul harus belajar. Pada usia 30 tahun, kita harus elik berdiri, menegakkan diri. Nah jadi el pu ho, jadi jangan bingung. Sampai di usia 30 jangan bingung. Jadi banyak kita lihat generasi sekarang kebingungan kan, keberbelasan. Nah jadi harus punya cita-cita. Jadi kenapa setelah usia 50, el se tian ming. Nah disinilah kalau seperti kita yang sudah usia 50 tahun, kita harus tahu dengan firman Tuhan atau takdir ilahi tian tadi. Nah sehingga kita sudah mantap berani. Nah menjelang usia sepertinya 60, 60 tadi, el sun. Telinga ini harus jinak patuh mendengarkan. Mendengarkan apa? Kata-kata orang yang jelek di luar, gosip yang macam-macam. Nah dan bisa mengerti daripada firman Tuhan atau maksud dari Tuhan tian tadi. Namanya el sun, qi tzu jan. Dia akan bangkit dengan sendirian sesuai hati nurani tadi. Nah dengan telinga mendengar tadi, sehingga dia sejalan. Menghindari daripada-pada hukum alam, hukum sebab akibat ini. Dan dijalani dengan selaras semuanya. Nah setelah usia 60 tahun tadi, dia masuk ke 70. Nah mungkin seperti saya yang 70 ini tadi. Masuk ke 70 ya. Cong sing suoi. Pu qi tuan. Jadi itu maksudnya apa? Mengikuti atau mengikuti keinginan. Bukan nafsu birahi sudah. Hati nurani. Kata hati nurani ini. Kata tanpa atau jangan melampaui aturan. Jadi aturan tadi yang di umur sekian tadi sudah kita pelajari ini tadi. Kita harus betul-betul patuh dan tahu. Jangan-jangan melampaui ini tadi. Nah dari dengan sini sehingga dia mengajarkan menyebutkan ini semua. Sampai usia 70. Disitulah akhirnya dia dipanggil orang menjadi sebuah maha guru. Disinilah setelah disusun buku-buku ini tadi dibenahi. Tadi dia nanti kebelakangan dijelaskan kenapa al-kisah terjadi kitab-kitab suci ini. Setelah mendapat firman Ridho ini tadi. Disinilah dia menyusun memperbaiki semua merapikan. Inilah menjadi kitab suci daripada agama kong wucu. Di China memang tidak disebut kitab agama kong wucu. Tapi disebut apa? Ru Chia Qingtien. Ru itu adalah orang yang lemah-lembut, berpendidikan, sabar. Nah jadi betul-betul Ru Chia Qingtien. Qingtien ini adalah kitab-kitab klasik atau kitab-kitab suci. Nah maka itu hari ini banyak saya bawa kitab suci nya ya. Nah terakhir setelah ratusan tahun muncullah Menzio. Selahirlah Menzio. Menzio ini lah jadi Menzio tadi. Nah I Ching ini awal percakapan Lun I. Ini tadi. Berarti kitab-kitab suci ini tidak dijual dengan umum ya secara umum ya? Kalau di China atau Taiwan mungkin ada. Di sini karena kurang populer. Tidak ada ya? Dinas pendidikan kita, Kemenak, Kementerian Agama sangat luar biasa. Dia setelah konsultasi beberapa dari para sesepu, dari pada umat kong wucu atau umat hakin tadi. Ya mengenai agama kong wucu, toko-toko masyarakat dan Kementerian Agama. Nah di sini Pak Irsan Tanggok turut loh. Jadi yang dari agama Islam turut, punya andil di buku-buku ini banyak. Dan beberapa orang. Ini membicarakan, menselaraskan supaya bahasanya tepat. Inilah memperbaiki kata-kata yang kurang tepat tadi. Sehingga diberikan, dihadiahkan secara cuma-cuma dari Kementerian Agama. Ya pusbindiknya tadi. Luar biasa. Pada saat itu Pak Wawan Junaidi, saya mendapat kiriman sepuluh sekian buku. Jadi kalau memang ingin dapatkan di kitab penyakit sekretariat, ada akan kita bisa kita kasih. Kalau enggak ada nanti akan kita copy seperti ini tadi. Kita akan copy kan. Nah jadi menjadi kitab klasik, kitab suci dari konfusianisme tadi. Nah dalam sini, pada saat Nabi Kongucu tadi sudah menjelang yang dewasa tadi, dia lahir pada tahun sebelum Masehi 551. Maka itu sekarang tadi dibacakan oleh MC tadi 2574 ditambah dengan Masehi menjadi 2574. Nah beliau meninggal pada tahun Masehi 479. Jadi ada selisih 72 karena orang Chinese di dalam kandungan ditambah 1 menjadi 73 tahun. Nah jadi 75 tahun. Nah pada usia tadi 67 tahun tadi, 484 tadi, beliau berusia 68 tahun. Nah inilah dia mekeliling tadi yang tadi saya bilang kitab suci ini. Berkeliling namanya Chouyu Liek Kuo. Chouyu Liek Kuo atau Chouyu Cancuan tadi. Berkelana. Berkelana dia. Ya berkelana ya. Mencari firman-firman Tuhan, kitab-kitab suci pada raja-raja terdahulu tadi. Nanti belakang akan dijelaskan raja terdahulu mendapat firman, mendapat rido tadi. Mencari dan menyusunnya kembali menata kembali. Baru ini hari yang kita bisa nampak begini rapi, begini bagus semua. Kalau nggak berserah ada di bambu, ada di kulit kayu, ada kulit binatang, ada di tulang-tulang binatang semua. Ya macam-macam lah. Ada hanya berbentuk bacaan mulut, sajak-sajak semua. Atau kain-kain purba. Nah jadi di sini. Sehingga dia masuk ke beberapa, waktu itu namanya negara. Negara terpisah-pisah. Di negara Song, Cheng, Chen, Chai, Ye, Chou, dan lain-lain. Nah jadi berkelana minimal itu lebih kurang ada 10 negara yang berkeliling. Nah pada sangat beruntung yaitu di negara apa ini namanya? Negara yang sekarang seperti Korea itu Han. Bukan Korea sekarang loh. Itu dulu ada Han Kok. Nah di situ mereka sangat bagus. Betul-betul tertarik dia. Tertarik dia betul-betul menahan Nabi Kong Ucu itu nggak boleh pergi. Caranya bagaimana? Sepatunya disurukin satu. Disembunyikan sepatunya satu. Kudanya dibawa lari kena kemana-mana. Supaya tinggal. Akhirnya dia bilang, oh baik-baik kalau gitu Anda ingin belajar. Nggak seperti kita lihat ada umat-umat tertentu. Apalagi terus terang saya kritik sehat Sumatera Utara. Itu pada lari semua nggak mau belajar. Nah pada saat itu Nabi Kong Ucu betul-betul disurukin sepatunya kudanya. Tahan dia lagi tiga hari. Karena dia mau berkelana tadi menyebarkan tadi. Nah jadi hasil dia lakukan diajarkan. Oke kalau begitu sepatu ini tinggal satu di sini. Nanti saya akan kembali. Nah begitulah sangat. Nah namun pada saat itu beliau dikepung. Ada sebelumnya di beberapa negara itu. Tujuh hari tujuh malam tidak dapat makan. Akhirnya si namanya Cekung tadi keluar untuk mencari makan. Dan menjelaskan ini semua. Jadi sangat panjang sangat seru. Panjang seru ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke sebelum kita melanjutkan perbincangan kita lebih lanjut lagi. Nah mari kita saksikan yang satu ini. Bariskan kebajikan membangun dunia ini. Baik pemirsa kita kembali lagi berbincang-bincang tentang Nabi Agung Kong Tzu. Mungkin kepada Pak Canglo Muslim ada sedikit tambahan lagi ya. Ya baik. Tadi ada kurang sedikit. Sehingga beliau disebut namanya Cunwi Kuolau. Dihormati sebagai yang dituakan di negara lu. Nah dia kembali sudah balik ke negara lu setelah berkeliling. Tadi lebih kurang 10 negara tadi. Dia fokus kepada pendidikan. Maka itu ini sangat penting sekali pendidikan. Maka itu ada Ciaoi, ada Ciaofa, ada Taufa di pendidikan tadi. Nah sudah itu dia membenahi tadi kitab-kitab suci tadi dalam 3 tahun tadi. Pendidikan namanya Gu Chi Chen Li Siu Ting. Nah pada saat itu bukan U Ching, Li U Ching. Ada 6 kitab suci klasik. Nah disinilah dia revisi, dia perbaiki semuanya. Kitab-kitab kuno ini. Nah yang tadi sehingga hilang satu tadi. Kitab Ye Ching tadi menjadi U Ching. Nah dalam hal ini sehingga Nabi Kong Wuchu ini secara garis besarnya, hikayatnya lebih kurang demikian. Namun yang terdahulu seperti tadi yang disebutkan tadi. Mengenai tadi sil sila tadi ya. Sil sila tadi kita lanjutkan. Kenabian Ruqiao ini ya. Nah sila kenabian Ruqiao atau gama Kong Wuchu. Jadi Kong Wuchu itu adalah nama orang yang saya ingatkan kembali. Dan ini namanya Kong Ni atau Kong Chiu tadi. Karena dia mengembangkan menjadi Kong Wuchu. Kung Fu Ce. Fu Ce itu adalah maha guru. Baik. Jadi pemikirannya adalah Kong Fusianism atau Ruqiao Siang. Jadi dalam hal ini sejarah ini, kitab-kitab suci ini, Ruqiao ini. Atau Ruqiao Siang ini. Pada waktu permuka mula bukanya alam semesta. Itu ada seorang suci yang diturunkan oleh Tuhan. Namanya Fu Ce. 2953 sebelum Masehi. Nah itu dia mendapat wahyu dari namanya He Tu. Atau Sungai He tadi. Nah disini mendapat sebuah Pak Qua. Sintian Pak Qua. Pak Qua yang kita lihat sekarang ini Sintian Pak Qua. Yaitu kitab Pak Qua Surgawi tadi. Sintian Pak Qua. Nah ini pun panjang ceritanya. Ada di I Ching tadi. Nah dibawakan oleh seekor long ma. Long ma seperti ini. Kuda berkepala ini. Nah inilah pada saat itu. Muncul sekali waktu dikandungan. Dan tadi kelupaan. Waktu Kong Wuchu nanti menjelang meninggal. Dia raja muda berburu. Terbunuhlah binatang ini. Orang bingung. Karena serisi Kong Wuchu sama sini adalah lebih kurang 2.700 tahun. Jadi nggak tahu binatang ini lagi. 100 tahun aja orang pun sudah lupa. Muncul ini. Jadi kasih lihat ke Nabi Kong Wuchu. Wah berarti sampailah usia saya. Itulah tadi 68. Dia benahi semua 3 tahun kemudian. Tadi yang saya jelaskan tadi. Sempurna ini. Dia persembahkan. Dia bilang akan apakah diterima oleh Tien. Halimunnya diterima bisa. Maka itu kita pakai sampai sekarang. Nah jadi Long Ma ini akhirnya membawa kitab suci ini. Sien Tien Pak Kua ini. Namanya kitab suci San Fan tadi. Nah ini melambangkan Chien. Chien kalau sekarang kita bilang positif. Atau langit. Melambangkan langit. Nama Chien Kua tadi. Nah dari penciptaan langit. Ini ini apa-apa. Inilah. Terima kasih disebut. Kitab kejadian. Perubahan. Akhirnya nanti disempurnakan. Karena arti-artinya maknanya dalam. Tersurat dan tersiratnya tadi. Itulah menjadi sepuluh sayap atau babaran agung tadi. Secuan tadi. Yang orang bilang sepuluh sayap kalau di Indonesia tadi. Nah setelah itu. Kitab ini. Maka itu disempurnakan tadi. Namun juga sebelum Kong Wucu tadi. Juga ada. Raja Chou. Atau. Apa namanya. Chou Wen Wang. Atau. Nabi Chou tadi. Juga ada menyempurnakan. Jadi kitab suci ini ada tiga jenis. Tiga macam. Asli. Disempurnakan. Disempurnakan. Yang ketiga lagi. Yang kedua yaitu. Senong. Senong itu juga seorang yang luar biasa. Badannya transparan seperti ini. Bisa nampak. Nah jadi dia ahli obat. Dia makan tumbuhan-tumbuhan. Akhirnya keracunnya menjadi hitam. Nah ini dia ahli Herbal Trafi. Nah Herbal Trafi kenapa begitu terkenal. Ini dari Senong ini. Senong. Nah ini Nabi Senong tadi. Nah. Beliau juga orang dari langit tuh diturunkan. Mbak seperti malaikat juga ya. Nah diturunkan gitu. Jadi karena alkisahnya nggak ada ibu bapaknya. Tapi dia ada di bumi ini. Nah akhirnya ahli travel. Ahli apa namanya. Herbal Travel ini. Nah dia juga ahli pertanian. Karena dia bermain di tumbuhan. Di fauna tadi. Alih di Verbal. Nah ini karis besar juga. Nanti ada juga alkisahnya akan lebih panjang. Selanjutnya Huangti yang saya sebutkan tadi. Huangti setelah melihat mendapat buku-buku ini tadi. Fusi sama Senong tadi. Mereka mengadakan eksperimen. Mengadakan mendidik masyarakat, rakyat. Nah Huangti namanya juga Eitu. Ya. Nah itu. Atau. Sekarang disebut bilang. Yen Fang Ce Sun. Nah jadi kita keturunan dari Yen Fang Ce Sun. Yaitu dari Mongolit. Mongolit ya. Sao Mateng. Kuning Langsat. Nah itu. Jadi yang dua tadi itu manusia ada. Kiriman dari surgawi, dari langit, dari Tuhan tadi. Nah mulai sini. Jadi pada zaman Huangti tadi. Ini manusia sudah banyak. Nah inilah sedang yang diselidikin sekarang. Apakah ada hubungan sama agama Samawi nanti ini semua. Seharusnya ada ini. Karena disana tadi ada Sam Ham Yafes. Berarti ini mungkin bapaknya Yafes ini. Anaknya inilah. Huangti ini tadi disini. Nah ini nanti akan penyelidikan akriologi dan sejarah dan agama lebih dalam tadi. Nah setelah itu. Ini juga dia mendapat sebuah wahyu Huangti ini. Lutuh. Jadi peta firman. Jadi mendapat peta firman. Wah bagaimana kondisi dunia ini. Nah dibawakan oleh seorang ikan besar. Di antara pusat airnya. Maka itu kenapa di klenteng, di bio itu ada gambar ikan. Ikan. Nah itulah. Yang ada apa ya. Ada naca. Bukan. Yang seperti ada nacanya di samping itu. Iya betul-betul. Kayak ikan koi. Kayak ikan emas gitu ya. Nah ikan emas. Nah ini jadi dia yang membawakan ini tadi. Sehingga inilah diteruskan oleh Nabi Huangti tadi. Nah akhirnya dibukukan juga. Nah disini beliau menetapkan sekaligus membaca ini tadi menjadi tahun Nongli. Penanggalan. Penanggalan ya ya. Penanggalan Nongli. Penanggalan Nongli. Atau Imli tadi. Jadi kalau mau hitung berarti itu tahun 2.698 kita tambah 2 lebih kurang 2.700. Itu yang sering saya bilang. Kalau mau menulis Imlek tadi, 2700 ditambah dengan 2.551. Bukan, 2.700 ditambah dengan sekarang 2.023. Berarti 4.723 lebih kurang mau dekat 5.000 tahun. Inilah kalau Imlek yang seharusnya disebut. Lunar ya? Ya, lunar. Penanggalan bulan atau penanggalan rembulan. Atau istilahnya komarianya. Nah, jadi disini jadi sangat tua sekali. Namun pada saat itu juga kurang tepat banyak dari beberapa. Terakhir nanti yang diperbaiki oleh Nabi Kong Hucu. Menjadi kita sebut tadi Kongli, Kongseli. Atau Nongli kita pakai tadi. Atau Inyangli. Perpaduan antara matahari sama bulan tadi. Dan akhirnya ada bulan double, ada Lungwe tadi. Nah, tapi yang pasti itulah penanggal 15. Seperti yang kita berapa hari lalu sebenarnya. Nanti kita lihatlah di belakang pasti pasang madani. Pasang rob. Betul kan? Kayak soalnya. Nah, itu besar. Kenapa pada saat itu bulan dia dekat sama bumi. Dia tarik airnya naik di badan kita. Nah, itulah waktu cerita apa nama? Congciu tadi kan? Congciu, ya. Alergi para pemirsa Umar Kongucu atau dari Ajanan Leluhur supaya tahu inilah sudah tertulis di kitab-kitab suci di buku sini semuanya. Nah, jadi itu secara singkatnya. Nah, terakhir baru masuk lagi sebuah Nabi Purba lagi. Nah, disinilah mulai sejarah Tuleku tertulis. Itu yang sering kita bilang. Yausun ithangwen ucoukong lause, kongse tadi. Nah, jadi kita mulai dari Yau. Jadi Nabi Yau ini 2357 sebelum Masehi loh. Dia sudah ada. Inilah dia mulai tadi tulisannya dibenahi tadi, ditulis secara cakarayam ini tadi. Nah, itu namanya akhirnya dia ditegakkan menjadi Bapak Ruqiao atau Xien Se yang awali ini. Nah, juga mendapat petunjuk, mendapat firman semuanya. Dan akhirnya itu dia tulis Suqing tadi. Nah, itu. Ini ya? Nah, itu Suqing itu tadi. Nah, Suqing ini tadi dari sini. Jadi sama Seqing ada. Kita bisa ajak satu. Seqing. Nah, ini Seqing tadi. Nah, di sini. Tapi terakhir nanti disempurnakan oleh seorang ahli bahasa, tata bahasa, namanya Margacu nanti. Nah, jadi dalam hal ini, mulai basic-basicnya tulis tadi. Seperti yang saya bilang tadi di tulang. Kertas pada saat itu belum ada loh. Tulang, kayu, pepokohonan, macam-macam. Nah, mulai itulah tadi, kongse tadi, coyude kok tadi mengumpuli tadi. Nah, masuk lagi setelah itu ke Nabi Purba lagi, yaitu Sun tadi. Nah, Sun adalah seorang anak petani. Orang tuanya miskin. Tapi namun dia sangat berdedikasi, patuh, dan berbakti kepada orang tua. Terakhir, Nabi Yau tadi, dia melihat anaknya tidak bisa juga meneruskan. Anak gadisnya dua dan seorang laki-laki. Akhirnya dia mencari ke seluruh penjuru negeri, jumpalah Sun ini. Akhirnya dikasih satu tempat, itu supaya bercocok tanam. Nah, di situ dia bercocok tanam, dan anak gadisnya dua diberikan untuk jadi istrinya. Anaknya yang laki-laki dititipkan untuk belajar di situ. Nah, sehingga menggugah langit. Langit mengutus itu binatang gajah menyongkil tanah, supaya budoser menyamburkan tanah. Burung mengambil bibit dan padipadian menanam. Di situ jadi kayaran, jadi-bejadi. Nah, di sinilah, al-kisah daripada Ziuqiao, ada 24 berbakti, atau bahasa Mandarin-nya, atau Zixiao, hokinya Zixiao tadi. Dari sini, itu panjang ceritanya juga. Nah, jadi alhasil, setelah begitu Sun ini tadi, dia menulis Suqing ini juga tadi, disempurnakan tadi. Jadi ada komben dari beberapa orang. Juga beliau disebut jadi bapak ajaran Ziuqiao juga. Ziuqiao Shinsu tadi. Jadi, jatuh kedua orang tangan, terakhir disempurnakan. Jadi tiga tangan menyempurnakan. Baru jadilah buku ini hari tadi. Nah, karena dalam hal itu kan ditulis hanya tersurat, tersirat, dan makna, dan penjelasannya nggak ada. Jadi ini sudah sangat komplik, sangat berbahagia. Penuh kita berkah, mendapat kitab suci yang sempurna ini. Nah, setelah Sun ini, I. Nah, I ini, Nabi I ini, Xia Yi ini, juga, termasuk orang yang luar biasa menyempurnakan buku-buku ini semua tadi, di Sungai Lod, dia mendapat petunjuk tadi. Maaf ya. Mendapat petunjuk tadi. Sehingga, di Sungai Lod ini, muncul seekor kura-kura besar tadi. Kura besar di punggungnya ada tertulis, semangat itu kita sekarang nampak. Ada tulisannya ya. Bukan tulisannya, kode-kode. Seperti sekarang kan masih ada sisa garis-garisnya itu. Di punggungnya ada kayak ada corak-corak gitu. Itu kode alam itu, kode Tuhan. Berarti dari dulunya sudah ada ya. Nah, dia membaca dengan begitu tadi. Jadi, dia lihat itu, oh, dia artikan, oh, kiranya ada firman Tuhan di atas, di dalam ini. Dia sempurnakan, dia tuliskan, inilah nanti penyempurna-penyempurna di Icing, sama kitab-kitab suci ini tadi, ada kode tadi. Nah, itu sebuah adalah sebuah akar pokok permasalahannya, dan kitab suci ini. Nah, sebagai kitab suci ini tadi. Dengan bicara begitu tadi, wah, ada seorang pengikutnya, juga yang sekarang kita sebut Iin atau Nabi Iin. Inilah al-kisah menjadi wite tongtien. Hanya kebajikan Tuhan berkena. Muncul lah kata-kata ini. Jadi, dengan kebajikan, dengan kearifan tadi, kita bisa membaca alam. Dan apa yang dikirim oleh Tuhan ini begitu, sama kita ini, kita bisa membaca, kita bisa mengerti. Nah, baru nanti dijawab, Xinyu itu hanya satu kebajikan ini tadi. Nah, dalam hal ini, sehingga Nabi-Nabi Purba ini betul-betul dia membaca alam, dan firman-firman Tuhan bisa menghayati tersurat dan tersiratnya. Dan masuk ke akhirnya Nabi Chen Tang, Nabi Tang. Nah, ini yang terakhir orang Chinese juga dibilang, oh, Tang Jen ini tadi. Tang Jen ini tadi. Nah, di sini dia akhirnya melihat, wah, luar biasa ini, wahyu-wahyu ini. Nah, di sini ada lagi yang misteri, ada yang sangat mistik tadi. Nah, dia disebut mendapatkan ini kui-chang, sien-miao, sangat misteri tadi. Nah, di sini lah, dia akhirnya melanjutkan itu kitab Congyung ini tadi. Dia garis-garis misalnya. Karena sangat misteri ini tentang ketuhanan. Yang Tianming, cuwi-sing, suai-sing, cao-siu-tau, cuwi-chang ini tadi. Jadi, misteri ini dia lanjutkan. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan ya, berbincangan kita. Nah, ini bagi pemirsa yang di rumah, jika ingin berinteraksi dengan kita, atau ingin bertanya, bisa menghubungi ke nomor interaksi kita di 0811-61-00386. Nah, bagi para pemirsa TVRI, dimanapun Anda berada. Nah, sebelum kita melanjutkan lagi ya, marilah kita saksikan yang satu ini. Baik, Pemisah. Kita kembali lagi berbincang-bincang ya. Dengan yang tadi belum selesai kita bicarakan ya. Pak, Canggaw Muslim mungkin ada tambahannya lagi. Baik. Jadi, dengan ada ini hari, ada tulisan mandar ini tadi. Jadi, itu berkat dari Wen Wang, Chou Wen Wang tadi. Nah, di sini mulailah ada aksara dibukukan, dan buku-buku ini semua. Nah, Chou Wen Wang ini sangat berjasa kepada kalangan kita orang Tiongkok, namanya Wu Li Chou Se Tai. Nah, di sini lah, dia juga mendapat, apa namanya, sebuah penghargaan, dan menyempurnakan Pak Kua tadi, Sien Tien Pak Kua yang tadi saya bilang tadi, di depan tadi. Nah, di sini mulailah, tadi ada Lao Tzu, Kong Tzu tadi ini, yang tadi garis besarnya tadi. Di sini, Nabi Sempurna, Ta Chen Chek Sen Kong Tzu, 551 sebelum Masehi, meninggal di 479 tadi. Nah, di sini, sehingga, di sini mulailah, ya tadi sejarah yang kita sebutkan tadi, lahir jadi adanya Kilin dan sesuatu tadi. Dia sudah mulai menulis tadi, dan mengerti tentang, mendapat firman Tuhan, yang tadi saya sebutkan di awal tadi. Dia cita-citanya, supaya pingkin sihat, dunia ini aman, sentosa, damai. Nah, di sini, tadinya tadi ada enam kitab suci, jadi lima tadi. Yaitu, I Ching, Su Ching, itu yang tadi, Su Ching, ini tadi. Nah, sudah itu ada Li, ini Li, ini yang umum ya, Li Ching. Yang ini ya. tadi, nah, baru Cun Chiu Ching. Ini itu Ye Ching, bukan? Yang hitam ini bukan? Bukan, Ye Ching lagu nggak ada. Nah, ini Mencius Menze. Nah, inilah tadi, U Ching. Sesu, Tasie, nah, sesu itu lengkap semua. Sesu, Tasie, Tasie, Congyong, Tasie ini, ini yang Congyong. Congyong. Nah, Menze, ini tadi, sama Lun Yi. Ini Lun Yi. Nah, sama ini satu ini tadi, Lun Yi tadi. Ini Lun Yi. Nah, jadi inilah yang disempurnakan oleh Nabi Kong Wuchu semua. Nah, sehingga, penyempurnaan tadi, lebih disempurnakan lagi yang tadi saya bilang tadi, yang Margacu tadi, Cusi. Nah, Cusi ini akhirnya dibentuk menjadi ada Sesu U Ching. Empat kitab suci tadi, dan U Ching lima kitab klasik ini tadi. Nah, dalam hal ini, Sesu U Ching ini, nah, inilah menjadi patokan atau bimbingan bagi umat Kong Wuchu sampai sekarang ini. Nah, dalam hal ini, Kong Wuchu mempunyai murid, 3.000 murid, 72 orang, itu orang yang pintar, 3 orang yang luar biasa tadi. Dan seorang yang satria tadi, Celu menuju jalan patriotnya. Nah, yang punya dana dan pintar berkarir, namanya Cekong. Nah, diantara yang padahal tadi, Yen Hui, tapi sayang Yen Hui, tidak ada menulis kitabnya, belum dibukuin sampai sekarang. Nah, itu yang kalau cerita di luar kita, dengan 8 x 3, seharusnya 24 x 3, 23 itu panjang ceritanya. Chen Zeh menulis kitab suci Ta Xie ini tadi. Ta Xie, nah, Ce Xie menulis Cong Yung ini tadi. Nah, jadi garis besarnya lebih kurang. Men Zeh, menulis Men Zeh ini tadi. Nah, kira-kira demikian. Jadi, karena waktu juga saya sudahi sampai sini. Oke, mungkin Pak Canglo Muslim ada sedikit kesimpulannya gitu? Ada apa-apa penjelasan kesimpulan? Secara, ya, pendek aja gitu lah. Oke, baik. Jadi, kesimpulan dalam kitab suci Konghusus Sesu Ucing ini tadi, inilah yang harus kita pahami, pelajari, norma kaedah, tersurat dan tersirat tadi. Karena dalam era global ini, kalau kita tidak belajar bahasa Mandarin, tidak belajar moral budi pekerti ini, kita akan kebadasan. Karena sabda daripada nabi, dan dapat firman dari orang, di akhir zaman ini, ini banyak cobaan. Kalau tidak hati-hati, kita akan payah. Taasye, kalau kita belajar, mau besar, kita harus belajar. Kita belajar, kita bisa besar. Congyong mendapatkan di doktrin tengah, kita titik kita, hati nurani. Menje, bagaimana strategi untuk bernegara, berbangsa, sedangkan Icing, membaca alam dunia. Li itu sopan santun, Sucing sejarah, Li itu untuk bagaimana cara ibadah ini semua. Oke, baik. Terima kasih ya, kepada Tadak Pak Salwa Muslim. Sudah pemisah, tidak terasa ya, satu jam kebersamaan kita ya, pada hari ini telah berlalu. Masih banyak yang ingin kita ceritakan, sebetulnya kan. Tetapi waktu juga telah memisahkan kita. Namun jangan khawatir, jika ada pertanyaan, atau ada ingin mengetahui lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, tentang ajaran leluhur kita, agama tradisi budaya, agama Konghucu, atau Ruqiao, Kongfusianisme, silahkan menghubungi ke sekretariat kita di Jalan Krakatau, nomor 107 Medan, dengan nomor telepon 0812-6065-4066. Nah, terima kasih kepada para pemisah TVRI Sumbut, TVRI Pemerintah Satu Bangsa, dan arah sumber kami, Changlaw Muslim Linggo, yang telah berkenal hadir di TVRI Medan. Wita Tomtien, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Akhir kata, saya Tautsin Laksmi, dan arah sumber, mengucapkan, sampai jumpa kembali. Oke, Sian Yuyit, Sian Chai. Terujulah kebaikan. Sia Chien. Sia Chien. Sampai jumpa kembali. Sia Chien. Sia Chien. Sia Chien. Sia Chien. Sia Chien. Terima kasih.